Sementara itu, Saudara Situs Wisata Tsunami PLTD Apung yang berada di Desa Punggye Belangcut, Kecamatan Jaya Baru, ramai dikunjungi wisatawan lokal selama masa liburan Natal Tahun Baru. Kapal ini salah satu bukti dahsyatnya gelombang tsunami yang memporak poranda Aceh 16 tahun lalu. Selama masa liburan Natal dan juga Tahun Baru, Situs Wisata Tsunami PLTD Apung ini setiap harinya ramai dikunjungi para wisatawan lokal yang ingin menyaksikan dan mengenang musibah mahadahsyat yang terjadi 16 tahun lalu. Kapal PLTD Apung ini diketahui memiliki bobot 2.600 ton. Sebelum musibah gempa dan tsunami melanda Aceh 2004 lalu, posisinya berada di pelabuhan Ulelu Banda Aceh yang jaraknya 5 km hanyut dihantam gelombang tsunami. 16 tahun sudah berlalu musibah gempa dan tsunami Aceh. Pembangunan pemukiman warga korban tsunami sudah kembali padat pesat. Namun kapal PLTD Apung yang menjadi salah satu saksi bisu ini, masih berdiri kokoh dan terawat di tengah pemukiman penduduk desa Punggye Belangjut, kecamatan Jaya Baru, kota Banda Aceh. Pengunjung yang hadir ke lokasi wisata PLTD selama masa libur Natal dan Tahun Baru, umumnya dari kabupaten kota di luar Banda Aceh. Mereka khusus datang bersama keluarga untuk menyaksikan langsung bukti kedahsyatan tsunami. Karena kapal yang sebesar ini, waktu tsunami itu bisa terapung tanpa tenggelam gitu. Itu sesuatu yang subhanallah bagi saya. Ini pertama kali Pak? Ini pertama kali. Mungkin sebelumnya bagaimana bayangan? Bayangannya itu ya biasa aja gitu, kecil gimana. Tapi kalau saya lihat sendiri gini kayak besar gitu Pak. Berkesan dengan apa gini, kenang-kenangan semua, dengan keluarga, melihat kekuasa Allah tadi ya, kita sangat sadar lah Paknya. Ini kekuasa Allah, kita lihat di sini kan. Jauh bedanya. Apa yang mana? Kembangunannya, apa semuanya. Alhamdulillah pembangunan di Aceh ini meningkat. Kapal PLTD Apung yang kini menjadi situs jarah tsunami Aceh, berdiri kokoh di tengah perumahan warga. Cerobong asap yang menculang tinggi membuat keberadaannya begitu mudah terlihat dari kejauhan. Dan lokasinya hanya berjarak sekitar 1 km dari Masjid Raya Baituraman, Banda Aceh.